Intro Sudah sepekan tim Satgas Karhutlah Kabupaten Sarolangun berjibaku padamkan api di lahan gambun 512 pelabar P3K di Kabupaten Sarolangun dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi KPK limpahkan berkas 5 tersangka kasus pengesahan RAPB di Jambi Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore saudara kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Rabu 25 Oktober 2023 Ya selain 3 topik utama tadi tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Septinita dan saya Ahmad Solihin inilah Jambi hari ini selengkapnya Intro Sudara memasuki hari ketujuh kebakaran lahan gambut yang berada di desa Lubuk Kepayang kecabatan air hitam Kabupaten Sarolangun telah menghanguskan 30 hektare dari 3 blok lahan Sementara itu kawasan perkebunan tersebut masuk dalam status quo Kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di desa Lubuk Kepayang kecabatan air hitam Kabupaten Sarolangun sudah memasuki hari ketujuh Ada dari 75 hektare lahan dari 3 blok kawasan 30 hektare dipastikan sudah terbakar Kabit Kedaruratan dan Logistik PPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan jauhnya lokasi dan sulitnya medan serta sulitnya akses kendaraan roda 2 dan roda 4 menyulitkan para petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla untuk memadamkan api Kondisi ini diperparah tidak adanya sumber air namun para petugas terus berusaha dan berjibaku untuk memadamkan api Yen Aswadi menjelaskan lahan perkebunan yang berada di desa Lubuk Kepayang kecamatan air hitam ini status kepemilikan belum jelas karena terjadi konflik antara masyarakat sekitar dan perusahaan sejak lama kemarin kalau informasi dari perusahaan itu sudah 3 blok untuk satu bloknya ada lebih kurang 5 hektar kalau sekitar 7 pulih hektar ini lokasi ini punya masyarakat ini pun kalau informasi dari perusahaan itu masih komplik persoalan daripada lokasi itu sementara itu kedalaman lahan gambut yang terbakar mencapai 5 hingga 7 meter tim Satgas Karhutla berharap hujan segera turun sehingga bisa memadamkan api di lahan gambut Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memperpanjang status siaga bencana Karhutla hingga Desember 2023 perpanjangan status siaga darurat Karhutla itu karena masih terjadinya Karhutla BPBD Sarolangun telah mengajukan perpanjangan status siaga Karhutla perpanjangan status siaga Karhutla pada tahun 2023 telah dilakukan 2 kali Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan status siaga Karhutla diberlakukan sejak Juni dan berakhir pada September 2023 Masih terjadinya kemarau yang menyebabkan Karhutla membuat status siaga darurat Karhutla diperpanjang pada Oktober hingga Desember 2023 Perpanjangan status siaga Karhutla itu berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi yang memprediksi puncak musim kemarau di wilayah Kabupaten Sarolangun akan berakhir pada November mendatang Meski dalam beberapa pekan terakhir, sebagian wilayah Kabupaten Sarolangun diguyur hujan namun titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan Saudara 1.200 hektare lahan terbakar dalam kurun waktu 10 bulan namun dari luasan tersebut Provinsi Jambi masuk dalam 8 provinsi terbaik dalam penanganan Karhutla Provinsi Jambi termasuk salah satu provinsi terbaik dalam penanganan Karhutla dari 8 provinsi prioritas Provinsi Jambi dinyatakan mampu mengendalikan kasus Karhutla tahun 2023 dan Rem 042 Gapu Brikjen TNI Supriyono mengatakan selama kurun waktu 10 bulan terpantau luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi sebesar 1.200 hektare dari jumlah tersebut terjadi penurunan jika dibanding tahun 2019 lalu yang mencapai 160.000 hektare dalam kurun waktu 6 bulan sementara itu penurunan kasus terjadi berkat kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan upaya yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan monitoring langsung ke lapangan bersama tim Satgas terkait kabut asap yang kerap muncul di Provinsi Jambi dan Rem memastikan bukan bersumber dari wilayah Jambi asap itu terbawa angin dari wilayah barat selatan atau utara dalam persentase lahan di Provinsi Jambi hanya sekitar 0,8% yang terbakar dari data tahun 2019 lalu kita pembunuhan api dan asap hingga ini hari ini sudah 10 bulan kita pantau mulai dari 1 Januari sampai dengan Oktober ini kita baru tercatat 1.200 hektare saja selama kurun waktu 10 bulan sementara tahun 2019 yang lalu kurun waktu 6 bulan tercatat 160.000 hektare jika diperbandingkan secara persentase tahun ini kita hanya kena kebakaran sejumlah 0,8% saja dan Rem 042 Garuda Putih tetap mengimbau seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk tidak membuka lahan secara dibakar mengingat El Nino diprediksi masih akan terjadi hingga bulan November 2023 Klifa Patria TVRI Jambi melaporkan Saudara anomali cuaca yang menyebabkan El Nino diperkirakan masih akan terjadi Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pemberlakuan Surat Edaran Gubernur tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk masih berlaku Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pemberlakuan Surat Edaran Gubernur tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi masih berlaku Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Surat Edaran tersebut dipertahankan untuk mengantisipasi kembali memburuknya kualitas udara karena anomali cuaca yang menyebabkan El Nino diperkirakan masih akan terjadi Surat Edaran Kualitas Udara tertanggal 29 September 2023 itu akan diberlakukan situasional berdasarkan kondisi yang ada Di Surat Edaran tersebut memuat 4 poin mulai dari mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kualitas udara tidak sehat dan menggunakan masker untuk menghindari ISPA hingga mendorong pemerintah kabupaten kota maupun instansi vertikal untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan Sekda menegaskan untuk saat ini kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi sudah dalam kondisi baik setelah beberapa hari diguyur hujan secara merata di seluruh daerah namun demikian Sekda menekankan bahwa kondisi udara ini bisa bertahan jika kabut asap Karhutla dari Sumatera Selatan tidak kembali menyelimuti wilayah Provinsi Jambi Berdasarkan data Ispu KLHK kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi pada 25 Oktober 2023 pagi berada di angka 68 atau masuk dalam kategori sedang khususnya pada parameter PM 2,5 Rendi Arta TVRI Jambi melaborkan Saudara Saudara penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA terus bertambah akibat dampak kabut asap yang melanda Kabupaten Kerinci meski meningkat namun kasus ini belum masuk kategori kejadian luar biasa karena masih bisa ditangani oleh petugas kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Herman Dizal mengatakan penyakit ISPA dan diare menjadi tren penyakit yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat selama kabut asap melanda wilayah Kabupaten Kerinci berdasarkan hasil laporan dari 21 puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci pada bulan September penerita ISPA di Kabupaten Kerinci mencapai 1.185 orang hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan jika dibanding bulan Agustus 2023 yang hanya 1.100 kasus selain penyakit ISPA dampak kabut asap juga menyebabkan munculnya penyakit diare yang pada bulan September 2023 mencapai 75 kasus berbeda dengan penyakit ISPA penyakit diare justru mengalami penurunan jika dibanding pada bulan Agustus 2023 yang mencapai 121 kasus berdasarkan berdasarkan laporan yang kami dapat dari 21 Pukismas di wilayah kerja di Naksistan Kabupaten Kerinci itu justru kasus yang terdampak dari kabupaten tersebut sampai September ini belum ada menunjukkan peningkatan yang secara signifikan masih di angka rata-rata kami pantau dari Januari sampai September 2023 ini kasus diare dan ISPA itu masih di angka rata-rata meski terjadi peningkatan pada penderita penyakit ISPA namun diakui Hermendizal kasus ini belum dikategorikan kejadian luar biasa atau KLB karena kejadian tersebut masih dapat ditangani oleh petugas dinas kesehatan Kabupaten Kerinci Ilwan TVRI Jambi Melabodan Saudara usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya diantaranya formasi guru pada seleksi P3K tahun 2023 di lingkup Pemprov Jambi tidak terpenuhi Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024 KPU Batanghari kembali menerima 4.556 kotak suara pemilu serentak 2024 4.556 kotak suara ini akan disortir untuk memastikan mencukupinya kebutuhan kotak suara KPU Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan setiap TPS akan mendapatkan 5 kotak suara sesuai pembagian dari pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kabupaten, dan Pilpres. Dari ini kan ada percolinya ini ada 5, jadi percoli ini 1 TPS. Nanti juga dalam waktu dekat kita akan melakukan sortir juga. Selain kotak suara, KPU juga telah menerima 87.385 segel untuk digunakan di logistik kotak suara, bilik maupun dokumen pemilu lainnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilu berbagai tahapan persiapan gencar dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti dengan menyiapkan gudang logistik. KPU Tanjung Jabung Barat telah menyiapkan gudang untuk penyimpanan logistik pemilu 2024. Gudang penyimpanan logistik pemilu itu akan ditempatkan di salah satu ruko yang berada di jalan Prof. Sri Sudewi, Parit Gompong. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Emro, mengatakan pihaknya telah merampungkan persiapan kedatangan logistik pemilu 2024 sesuai aturan. Pada tahap pertama, KPU Tanjung Jabung Barat akan menerima logistik berupa bilik suara berjumlah 4.080 bilik suara. Untuk persiapan logistik, tentunya kita sudah menyiapkan persiapan terutama gudang logistik. Sekarang di mana gudang kita sudah masuk, tunggal di dalam perempong, di sini kita sudah menyiapkan dengan persikusitas lainnya. Intinya sekarang ini, KPU Tanjung Jabung Barat sudah siap untuk menerima logistik yang masuk. Emro menambahkan, selain telah menyiapkan tempat, KPU Tanjung Jabung Barat juga telah menyiapkan petugas keamanan dan memasang kamera pengawas CCTV. Pengadaan logistik tahap pertama meliputi bilik suara, tinta tanda khusus pemilih, dan alat untuk mencoblos. Kebutuhan bilik suara menyesuaikan jumlah TPS, yakni 1.020 TPS, yang tersebar di 13 kecamatan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dua logistik pemilu 2024 tiba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Logistik itu langsung disimpan di dua gudang dan disortir. Jelang Pesta Demokrasi 5 tahunan tahun 2024, dua logistik untuk kebutuhan pemilu tiba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ribuan segel dan bilik suara untuk pemilu 2024 itu telah masuk ke dua gudang KPU. Kedatangan logistik ini dikawal oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodi Jatul Kubro mengatakan, dua logistik yang tiba itu berbeda waktu kedatangannya. Segel tiba pada Senin 23 Oktober 2023 sebanyak 68.687 buah. Sedangkan bilik suara tiba pada selasa 24 Oktober 2023 sebanyak 2.842 buah. Setelah dilakukan sortir sementara, ada kekurangan 10 bilik suara serta 5 bilik suara dalam kondisi rusak. Pendistribusian dua logistik itu merupakan tahap pertama dan masih banyak lagi tahap berikutnya. Selain melibatkan pihak keamanan, KPU Tanjung Jabung Timur juga memasang CCTV di kudang logistik. Segel sebanyak 68.667 lembar. Kemudian tadi sudah langsung disortir perkecamatan. Pasuk logistik bilik suara sebanyak 284 atau 1 dus. Kemudian dalam dus itu ada 10 isinya. Itu 10 lembar berarti 2.842 eksempur. Saat ini bilik suara beserta segel sudah diamankan di gudang logistik. Satu hari jelang pemilu, logistik ini akan didistribusikan ke 713 tempat pemungutan suara di tiap kecamatan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu KPU Kabupaten Bungo juga telah menerima sebagian logistik pemilu untuk tahap pertama. Di antaranya adalah bilik suara, segel kotak, dan kotak suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo telah menerima logistik untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yang didistribusikan oleh KPU RI. Logistik yang diterima berupa bilik suara, segel kotak suara, dan kotak suara. Ketiga jenis logistik tersebut sudah disimpan di gudang logistik KPU Bungo. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, untuk logistik pemilu 2024 sudah diterima dalam kondisi bagus. Dengan rincian, untuk bilik suara jumlah yang diterima sesuai yang diusulkan, yakni 4.280 keping, segel 103.065 lembar. Untuk kotak suara baru diterima 3.730. Logistik pemilu untuk KPU Bungo, pertama masuk itu bilik suara, alhamdulillah full kita terima dari kebutuhan yang kita usulkan. Untuk setelah itu, datang lagi segel, segel yang dipakai untuk pelaksanaan mobil, itu juga sudah full, jumlahnya 103.045 lembar. Untuk segel, kalau milik suara 4.280 lembar. Alhamdulillah dari tiga item itu sudah ada di Kabupaten Bungo dan posisinya sekarang berada di udang. Logistik pemilu 2024 untuk KPU Kabupaten Bungo akan terus dikirimkan, karena masih ada beberapa logistik lainnya yang belum diterima KPU Bungo. Seperti kekurangan kotak suara, tinta, sampul, dan kabel tis pengaman kotak suara pengganti gembok. Pihak KPU memastikan kondisi kotak suara dan bilik suara ini kualitasnya bagus dan aman. Karena sifatnya habis pakai. Sedangkan untuk pengamanan gudang logistik KPU Bungo sudah berkoordinasi dengan pihak TNI Polri serta sekuriti dari pihak KPU. Mukhrian di TVRI Jambi melaporkan. Ribuan bilik suara dan segel untuk proses pemilihan umum di tahun 2024 tiba di KPU Kota Jambi. Ribuan bilik dan segel suara ini telah ditempatkan di gudang logistik di kawasan Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ribuan bilik suara dan segel untuk proses pemilihan umum di tahun 2024 tiba di KPU Kota Jambi. Ribuan bilik suara dan segel ini tiba dengan menggunakan beberapa truk yang dikawal langsung padwal petugas kepolisian. Ketua KPU Kota Jambi Arief Lesmana Yoga mengatakan 7.912 bilik suara dan 182.882 segel telah tiba di Kota Jambi. Logistik tersebut telah ditempatkan di gudang logistik di kawasan Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dari 7.912 bilik suara, terdapat 38 bilik suara di antaranya kondisi rusak. Kemudian terdapat kekurangan 18 bilik suara. Saat ini, KPU telah mengajukan untuk mengganti dan menambah bilik suara yang kurang. Kalau untuk logistik pemilu, itu yang sudah nyampe ke KPU Kota, yang sudah KPU Kota terima itu bilik suara dengan segel. Jadi untuk kota suara itu masih dalam perjalanan menuju Kota Jambi. Untuk bilik suara itu ada 7.912, dari 7.000 itu ada 38 yang rusak dan masih ada kekurangan 18 bilik suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terus melakukan persiapan jelang pemilihan umum. Selain mempersiapkan logistik perlengkapan pemilu, KPU turut mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan kotak suara dan bilik suara telah diterima oleh KPU Kabupaten Moro Jambi. Logistik yang berbahan kardus tersebut akan segera dilakukan penyortiran oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi mulai menerima distribusi logistik perlengkapan pemilihan umum 2024. 4.000 kotak suara yang diterima KPU pada selasa siang kemarin. Ketua KPU Moro Jambi Almutakin mengatakan jumlah yang diterima masih kurang sekitar 2.502 kotak suara. Dari kebutuhan 6.502 kotak suara untuk 1.374 tempat pemungutan suara. Selain kotak suara, KPU juga menerima 5.184 bilik suara dan 124.697 segel dari KPU Provinsi Jambi. Proses pendistribusian logistik tersebut langsung dikawal oleh pihak kepolisian dan bawah selu Moro Jambi. Kalau jumlah kotak suara ada 6.502, tapi ini baru satu mobil, ada sisa lagi, baru 4.000-an ini, nanti sisanya ada satu mobil lagi. Logistik yang diterima KPU Moro Jambi tersimpan rapih di gudang yang telah disediakan. Logistik pemilu yang diterima tersebut akan disortir oleh petugas KPU Moro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, sodara ratusan pelamar P3K di lingkup Pemkap Sarolangun dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Peserta yang tidak lolos seleksi administrasi itu mencapai 512 pelamar. Hasil seleksi administrasi pelamar P3K telah diumumkan secara online melalui website BKPSDM Kabupaten Sarolangun. Dari 3.065 pelamar, 2.553 orang dipastikan memenuhi persyaratan administrasi. Sementara 512 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, terdiri dari tenaga teknis, kesehatan, dan guru. Pejabat Bupati Sarolangun, Bakril Bakri, mengatakan, bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, diberikan peluang untuk melakukan sanggahan mulai tanggal 19 hingga 21 Oktober. Tim Pansel akan memberikan jawaban masa sangga, pas catat tangga selesai. Sesuai arahan Kemenpan RB, Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan olokasi kuota P3K mencapai 1.786 formasi. Baik ya, saya ingatkan ya, tidak ada lagi calon-calon yang merasa bahwa akan bisa membantu menerima menjadi PPK. Tidak ada. Tidak ada bayar-bayar. Ikut tes, saya jamin semua itu murni. Saya akan tahu itu tidak akan ada. Jangan ada percaya bayar-bayar bisa memasukkan anak-anaknya menjadi pegawai P3K. Peserta yang lolos tahap administrasi masih harus menunggu untuk mengikuti tahap selanjutnya. Tes tertulis akan digelar di BKN Jambi. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, formasi guru pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 sangat diminati. Namun, ada dua jenis formasi guru yang belum terpenuhi, yakni guru animasi dan guru agama katolik. Jumlah pelamar formasi guru pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Provinsi Jambi sangat diminati. 3.865 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Meski demikian, ada dua jenis formasi atau kuota P3K guru yang tidak terpenuhi, yakni guru animasi dan guru agama katolik. Kabit Guru Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Ilham Holik mengatakan, untuk formasi guru animasi hanya ada satu pelamar dari enam kuota yang disiapkan. Sementara, kuota guru agama katolik tidak terpenuhi. Kalau misalnya untuk seleksi P3K, ada beberapa formasi yang kami dapat informasi dari BKD itu adalah tidak terpenuhi. Misalnya, guru animasi ya, animasi itu kita buka enam, tetapi yang melamar ke satu. Faktor mungkin karena memang pelamar itu berminat pada studi yang lain. Pada penerimaan P3K tahun 2023, Pemprov Jambi hanya menerima 1.700 formasi guru. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara puluhan desa di Kabupaten Moro Jambi pada hari ini menggelar pilkades secara serentak. Pilkades digelar di 132 tempat pemungutan suara. Sejumlah warga mendatangi tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023. Terpantau di TPS 5 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, proses pelaksanaan berlangsung lanjar. Pilkades serentak tahun 2023 ini digelar di 132 tempat pemungutan suara yang tersebar di 33 desa dalam 10 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Jaluko, Sekernan, Kumpeh, Kumpeh Ulu, Mestong. Kemudian Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Selatan, Bahar Utara, Sungai Gelam, dan Kecamatan Taman Raju. Itu mana yang betul-betul sampai dari surat suara itu memang sudah dalam arti keinginan dan minat itu memang betul-betul tercapai. Untuk pencegah terjadinya konflik, setiap TPS dijaga oleh personil kepolisian. Sementara itu, Kepala Desa yang terpilih hari ini direncanakan akan dilantik pada bulan Desember 2023. Pelantikan direncanakan dipimpin oleh PJ Bupati Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara KPK limpahkan berkas lima tersangka kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Selanjutnya, kelima tersangka dijadwalkan akan segera menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu depan. KPK melimpahkan berkas lima tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 ke Pengadilan Tipikor Jambi. Pelimpahan berkas itu atas nama tersangka Hasani Hamid, Agus Rama, Bustami Yahya, Hasim Ayub, dan Nur Hayati. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suarjo membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara lima tersangka kasus korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Selain melimpahkan tersangka, penyidik KPK juga turut melimpahkan sejumlah barang bukti berupa berkas dokumen hasil pemeriksaan tersangka selama pemeriksaan. Nantinya, para tersangka ini akan segera mengikuti proses persidangan perdana yang dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 1 November 2023. Satu perkara tersenama Hasani Hamid dan kawan-kawan, sudah ditetapkan majlisnya, ketua majlisnya Pak Tata Porat Sima Situgir, sudah ditetapkan hari sidangnya juga di tanggal 1 November 2023. Dengan agendanya Pak? Masuk pembacaan depan. Untuk mempermudah petugas dalam proses persidangan, para tersangka ini dititipkan sementara di lapas kelas 2A Jambi hingga selesainya proses persidangan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kejamatan Siulak, Kabupaten Gerinci sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Dari hasil penyelidikan, diduga tersangka menyelewengkan dana desa mencapai 600 juta rupiah. Setelah melakukan penyelidikan panjang, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh akhirnya meningkatkan status Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kejamatan Siulak, Kabupaten Gerinci menjadi tersangka. Dalam kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2021, hasil pemeriksaan sejumlah saksi penyidik menemukan kejanggalan adanya pembayaran fiktif terhadap pembelian barang yang dilakukan tersangka dan penyertaan modal untuk kegiatan BUMDES. Namun kenyataannya, BUMDES di Siulak Kecil Hilir Kejamatan Siulak, Kabupaten Gerinci hingga kini belum dibentuk. Dari pengakuan tersangka, uang hasil korupsi dana desa tahun 2021 tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan negara mencapai 600 juta rupiah. Jadi di bidang pitsus secara khusus tim jaksa penyidik di bidang pitsus kejaksaan negeri sungai penuh, hari ini telah menetapkan salah seorang tersangka yakni Kepala Desa Siulak Kecil Hilir, yakni saudara inisialnya ya, AA, dalam hal ini diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam APBD Desa Siulak Kecil Hilir pada tahun 2021. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan sungai penuh. Hal tersebut bertujuan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen advertorial akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Bupati Bungo Mas Huri membuka Rakercap Kuartir Gerakan Pramuka Bungo tahun 2023. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara penjabat Bupati Merangin Mukti menghadiri acara peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Moro Jambi. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said memberikan ucapan selamat pemerintah Kabupaten Moro Jambi terutama kepada masyarakat. Atas nama masyarakat Merangin, dirinya turut bergembira dan mengapresiasi pelaksanaan HUD ke-24 Moro Jambi. Mukti mengakui pesatnya pembangunan Kabupaten Moro Jambi terutama pada pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Mukti mengharapkan agar masyarakat tetap mencukuri momentum ini. Peringatan HUD ke-24 sebuah daerah bukanlah acara seremonial belaka, melainkan harus dimaknai sebagai hari bersejarah bagi seluruh unsur masyarakat Kabupaten Moro Jambi. Kemudahan Moro Jambi ini semakin maju. Sementara itu, PJ Bupati Moro Jambi menyampaikan laporan berbagai capaian program dan hambatan yang dialami selama tahun 2023. Hadir dalam kegiatan hari ulang tahun, Gubernur Jambi Al-Haris dan jajaran, Perwakilan DPR RI, Perwakilan Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi, dan jajaran Forkopimda. Romadon Cermita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Mas Huri membuka rapat kerja Cabang Rakercap Kwartir Gerakan Pramuka Bungo tahun 2023. Mas Huri berharap Pramuka dapat menjadi tauladan dalam membangun karakter. Bupati Mas Huri resmi membuka Rakercap Kwartir Cabang Kwartir Gerakan Pramuka Bungo tahun 2023. Kegiatan yang digelar di ruang pola kantor Bupati Bungo itu sebagai tahapan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2022 dan menyusun program kerja tahun 2023. Bupati Bungo sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabicap Gerakan Pramuka Bungo Mas Huri mengatakan, Pramuka mempunyai peran besar dalam membentuk watak, kepribadian, dan kecakapan generasi muda. Melalui Pramuka, generasi muda akan mempunyai bekal yang kuat dan tangguh dalam menghadapi era digitalisasi. Mas Huri berharap Rakercap dapat melahirkan inovasi baru dan gerakan yang dapat memajukan, khususnya dunia kepramukaan di bumi langkah serentak Limbaiseayun. Hari ini kita hadir memenuhi undangan Kakwarcap Bungo dan Rakercap kegerakan Pramuka Bungo. Di sini pertama menyampaikan selamat kepada kuat kecabang Bungo, melaksanakan rakyat cabangnya Gerakan Pramuka Bungo. Ya tentu kita berharap akan menghasilkan program-program kegiatan yang betul-betul bisa mendidik, salah satu mendidik gerasi muda kita ini, mulai dari paling bawah, di gugus depan, tentu salah satunya Pramuka inilah yang paling efektif. Rakercap Kwartir Gerakan Pramuka Bungo tahun 2023 membahas dua hal, yakni evaluasi kinerja pada tahun 2022 dan menyusun program kerja baru. Kegiatan diakhiri dengan pemasangan tanda peserta Rakercap kepada perwakilan peserta. Mohriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara jaringan internet menjadi salah satu penyebab minimnya IKD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Gubernur Al-Haris menyerahkan bantuan motor dinas untuk Kepala Desa Sekabupaten Tebo. Bantuan itu diberikan untuk memudahkan mobilitas Kepala Desa. Usai menghadiri paripurna hud ke-24 Kabupaten Tebo, Gubernur Jambi Al-Haris membagikan motor dinas untuk Kepala Desa di Kabupaten Tebo. Bantuan fasilitas motor dinas itu berguna untuk memudahkan mobilitas para Kepala Desa. Gubernur Al-Haris mengatakan, bantuan motor dinas yang diberikan kepada Kepala Desa itu berasal dari Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus atau BKBK. Pemberian motor dinas ini juga bertujuan untuk melancarkan tugas-tugas Kepala Desa dalam melayani masyarakat di desanya masing-masing. Dengan adanya bantuan motor dinas ini, diharapkan roda pemerintahan desa semakin cepat berjalan dan efektif dalam melayani masyarakat. Motor dinas ini sumber dananya dari dana BKBK. yaitu dana bantuan keuangan khusus Kepala Desa, Urahan, Jambi. Dari Kepala Desa berharap tahun ini mereka ingin membeli motor dinas. Karena kekenaan keuangan yang sudah ada itu mungkin sudah cukup tua. PJ Bupati Tebo Aspan mengingatkan agar Kepala Desa dapat memanfaatkan bantuan motor dinas untuk melayani kepentingan masyarakat. Selain pemberian kendaraan dinas, pada kegiatan ini juga turut dilakukan pemberian kelengkapan alat olahraga untuk masing-masing desa di Kabupaten Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Banyaknya persoalan pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Target pengoperasian jalan khusus batu bara di Provinsi Jambi mundur dari target awal pada akhir Desember 2023 menjadi Maret 2024. Pemerintah Provinsi Jambi merepisi target pengoperasian jalan khusus angkutan batu bara dari Desember 2023 menjadi Maret 2024. Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi, Zohan Syah menjelaskan, mundurnya target pemanfaatan jalan khusus batu bara yang sedang dikerjakan tiga investor itu karena banyaknya persoalan di lapangan yang belum terselesaikan. Persoalan itu mulai dari belum rampungnya pembebasan lahan yang membutuhkan izin dari KLHK, serta penyelesaian sejumlah lahan milik perusahaan maupun perorangan yang menolak untuk dibebaskan. Persoalan-persoalan tersebut akhirnya memperlambat pengerjaan pembangunan jalan khusus batu bara yang diupayakan pemerintah bisa digunakan pada akhir Desember 2023 ini. Johan Syah menekankan, Pemprov Jambi akan berupaya maksimal dalam mendorong tiga investor yang sudah berkomitmen itu untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Minimal pada akhir Desember 2023 sudah mendekati 100 persen. Dukungan dan bantuan akan diberikan guna memudahkan proses pembebasan lahan, agar pada awal 2024 jalan yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan kemacetan itu segera digunakan. Jalan khusus ini paling lama ya, kita berprediksi dengan kondisi ada persoalan di bawah, ini paling lama itu sekitar bulan Maret 2024 itu, mudah-mudahan ini bisa selesai. Namun kita tetap mengawasin agar Desember ini kogesnya mendekatin 100 persen. Tiga investor yang sedang mengerjakan jalan khusus angkutan batu bara di Provinsi Jambi tercatat atas nama PT Putra Bulian Propertindo, PT Inti Tirta, serta PT Sinar Anugrah Sukses. Rendi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Setelah jaringan internet masih menjadi salah satu penyebab masih minimnya masyarakat di Kabupaten Tanjung Jambung Barat memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki telepon pintar juga menjadi penyebab minimnya IKD. Identitas kependudukan digital IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk aplikasi digital. IKD atau yang lebih dikenal sebagai KTP digital ini dapat diakses melalui telepon pintar. IKD berbeda dengan jenis KTP pada umumnya karena memiliki kode respon cepat atau quick response code QR code sebagai identitas digital. Di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, meski Dinas Dukcapil gencar mensosialisasikan identitas kependudukan digital IKD, namun realisasinya belum sesuai dengan target yang diharapkan. Saat ini, masyarakat yang memiliki IKD baru 2.690 orang atau 1,17 persen. PLT Kepala Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Barat, M. Syafrudin Nur mengatakan, masih minimnya masyarakat yang memiliki IKD karena terkendala jaringan internet di beberapa desa. Tidak hanya itu, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki telepon pintar juga menjadi penyebab masih minimnya IKD. Saat ini, baru kecamatan Tungkal Ilir, kota Kuala Tungkal yang sebagian masyarakatnya telah memiliki IKD. IKD identitas kependudukan digital, kita terus kejar itu terutama yang memiliki smartphone. Jadi, kita di IKD di Tanjung Barat, kita sudah mencapai karena IKD ini kan sesuai dengan kepemilikan KTPL yang diwajibkan IKD. Saat ini, kita sudah mencapai baru 1,17 persen karena IKD ini juga baru dengan jumlah 2.650 yang sudah menggunakan IKD. M. Syafruddin Nuroptimis, realisasi IKD hingga akhir tahun 2023 akan mencapai target. Penyelenggaraan KTP Digital termuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 tahun 2022. Dalam peraturan ini, IKD merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan data kependudukan. Didi Hariadi, TVRI Jambi melaporkan. Berhasil menyambat penghargaan Paritrana Award tahun 2023 untuk zona Sumatera, BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi mencatat, Pemprov Jambi merealisasikan Rp15,4 miliar alokasi BKBK untuk jaminan bagi masyarakat miskin ekstrim dan pekerja rentak. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi mencatat, realisasi anggaran pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan jaminan bagi masyarakat miskin ekstrim dan pekerja rentak mencapai Rp15,4 miliar. Alokasi anggaran Dumi Sake pada program bantuan keuangan bersifat khusus atau BKBK yang sudah berjalan sejak 2022 itu dapat mengakomodir 78.000 jiwa masyarakat penerima manfaat. Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi Muhammad Syahrul mengatakan, Untuk tahun 2022 lalu, total ada Rp7,6 miliar dana yang telah disalurkan bagi masyarakat penerima program jaminan sosial tersebut. Program ini merupakan kerjasama antara Pemprov Jambi dan BPJS Ketenaga Kerjaan yang diperkuat melalui Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Syahrul menjelaskan, angka penerima manfaat program BKBK itu kembali bertambah sebanyak 39.000 jiwa pada tahun 2023, sehingga total masyarakat yang mendapatkan program jaminan sosial mencapai 117.000 jiwa. Hingga saat ini, terdapat 1.562 desa dan kelurahan di Provinsi Jambi yang mendapatkan jaminan pelindungan BPJS Ketenaga Kerjaan dari Pemprov Jambi yang anggarannya diambil melalui 10% dari 100 juta alokasi BKBK. Kemarin di tahun 2022, kemarin 15,4 M. Dan alhamdulillah, manfaat yang sudah kita berikan kepada masyarakat miskinan ekstrim yang meninggal dunia itu kurang lebih 7,6 M. Jadi memang menyentuh langsung kepada masyarakat apabila terdiri siku meninggal dunia, masyarakat tersebut, masyarakat miskinan ekstrim tersebut bisa membuka usaha-usaha dan juga bisa menghidupi kekeluarganya yang layak tanpa belas kasihan orang lain, ada manfaat jaminan yang diberikan dan keluar dari rakyat kemiskinan. Berkat upaya yang dilakukan tersebut, pemerintah Provinsi Jambi berhasil menyabat penghargaan bergensi Paritrana Award tahun 2023 Zona Sumatera dari Pemerintah Pusat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Setelah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya, saya Ahmad Solihin dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!